Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ada printer masuk Canon G1010 Orangnya minta Dipasang pembuangan di luar Karena printernya sudah lama katanya Untuk printer Canon G1000 Atau G1010 Ini ada dua jenis Untuk keluaran yang pertama dulu Masang pembuangannya Keluar dua selang Itu seperti Canon IP2770 Karena mesinnya sama Jadi harus bongkar Mesin Harus mengangkat untuk Memasang menyambung selang pembuangan Yang satunya Terus ada keluaran yang baru Yang tidak harus bongkar Jadi selangnya sudah Ke belakang Jadi tidak usah Susah-susah bongkar Oke kita pasang pembuangan ini Apakah ini termasuk yang lama Atau yang baru Saya tidak tahu Kalau yang lama ya Kita harus bongkar total Mengangkat mesinnya ini Ya Untuk masang selang Pembuangan yang satunya Karena Canon itu Selang pembuangannya ada dua Jadi kalau cuma dipasang satu Satunya masih buang di dua Oke kita Lihat saja Semoga ini keluaran yang Baru Bukan keluaran yang lama Kita buka Nah Ini Keluaran yang baru Berarti ada ininya Kalau yang lama Yang tidak ada ininya Langsung gini Kalau keluaran yang baru Tinggal saja Ini 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 ada kuncian Ya Seperti ini Ini selang pembuangannya Yang pertama ini Ini selang pembuangannya Ya Yang satunya ini Nah Sudah keluar di Keluar langsung Kalau Keluaran yang baru Ini tempat penampungan tintanya Ini Sepon Ini sudah maupun Jadi Tinggal pilihan Mengganti seponnya Baru bongkar mesin ini Atau Dipasang pembuangan Kalau saya lebih suka Saya pasang pembuangan Di luar seperti ini Untuk pelanggan-pelanggan saya Nah Pakai selang Ini selang Saya Pakai selang bangunan Beli di toko bangunan Ini saya dapat di Toko bangunan Di Tulungagung ya Yang Di Adiputro Toko bangunan besar Ini yang paling kecil Jadi kalau dibanding korek Semua Kecil Kecil sekali Ya Hampir sama dengan selang ini Ukurannya Di kolom komentar Katanya Ada yang nyari Di Kotanya Nggak ada Selangnya Ya Kadang Kalau kota kecil Nggak ada Toko bangunan kecil Nggak ada Toko bangunan yang besar Di sini pun Di Tulungagung Termasuk kota kecil Saya belinya Di Adiputro Adanya ya Di Toko bangunan yang besar Kalau Nggak punya Susah nyari Ya pakai selang infus itu juga bisa Tapi Selang infus itu saya kurang lega Kurang besar Jadi ini juga kurang rapat Saya lebih suka pakai selang ini Selang bangunan Ya intinya rapat aja ya Tidak gampang lepas ini Ketika disambung seperti ini Seperti itu Kita sambung Selangnya Oke Kita keluarkan Kita cari selahnya Biar selangnya Tidak ketepuk-tepuk Tidak ketepuk Kita cari selangnya Terus nanti Dikeluaran lewat sini Atau bisa juga Lewat sini juga bisa Nanti yang pasti ini Kita Lubangi Di sini Kita cari selangnya Nantinya selang ini Tidak ketepuk Ya Bermaja Seperti ini Ya Oke Kita lubangi Di sini Kita lubangi Yang pas ya Kita lubangi Di sini Ya Oke Kita lubangi Di sini Ya Muka-muka Pas ya Hanya Sini Lalu Di sini Ah Kurang panas Ini Satunya Sini Kurang panas Bapak Terus Kita Berbesar Bapak Disubruk Dabuk Disub predictive Dabuk Terus Disubなる Dabuk Percü cohesive kita keluarkan selangnya potong dulu keluarkan selangnya jangan kecepit ya nantinya potongnya jangan kecepit sekarang kita skrup kalau kecepit tintanya tidak mengalir nanti tinta pembuangannya kita taruh sini sini ya selamat menikmati kita len tembak sedikit saja, yang penting buat menahan tidak usah kuat-kuat, nanti takutnya kalau kuat-kuat ketika kita membongkar ada kerusakan printernya, kita kerepotan sendiri membongkarnya terus pembuangnya orangnya minta ditaruh disini pakai bekas tabung tinta saya biasanya memanfaatkan bekas tabung tinta seperti ini dan orangnya suka pakai gini, rapi katakannya taruh samping saja, biar mudah dilihat katanya disini mungkin ya pakai double tip kita taruh sini ini masukkan, jangan dalam-dalam kalau dalam-dalam nanti kalau arah rollnya balik tintanya bisa sedat lagi saya gini nah, kedalaman ini cukup ya lebih kuat, mau dilim tembak, biar lebih kuat lagi juga bisa ini biar lebih kuat, tidak gampang lepas tembak, mau dikorek begini bisa, mau pakai listrik juga tidak bisa kita kunci sini, biar tidak lompang lepas ini 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 bunlar Sekarang kita tes apakah pembuangannya sudah berfungsi Kita tes, kita coba buat head clean ya Nah, sudah berfungsi ya Yang satunya belum, 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 belum keluar Kita tes, kita tes selamat menikmati selamat menikmati nah ini head clean biasa kita pakai software bawaannya printer ya pakai dead clean yang lebih kuat seperti manual tadi cuma cleaning biasa nah sudah berfungsi ya ini jadi seperti itu cara masang pembuahan tinta pada printer Canon G1010 ini dari keluaran baru ya semoga video ini bermanfaat ya jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati